Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kali ini saya mau mereview makanan ya yang ngasih orang ini teman-teman ketika saya mau menyebrang dan saya istirahat ada dua orang saya dengan ibu-ibu gitu sedang bersepeda dan dia mengasih teman-teman yang ngasih ini pakai sepeda motor dan inilah makanannya saya gak tau ya makanan ini apa isinya dan jika kamu mempunyai uang lebih dan mau beramal gitu bersedekah silahkan kamu seperti ini juga gak apa-apa gitu teman-teman praktis minumannya ini dan makanan ini seperti ini kalau yang sedang membutuhkan beneran itu sangat bahagia dia teman-teman karena masa PPKM maupun PPKM atau enggak sebenarnya dikasih itu sangat bahagia tapi jika kamu bertemu dengan orang yang memegang harga dirinya atau mempunyai pemahaman lain mungkin ditolak teman-teman lebih baik kamu mencari target yang pas gitu teman-teman untuk memberi makananmu agar kamu tidak kecewa gitu agar kamu tidak kecewa ketika saat memberi kamu ditolak gitu maaf mbak enggak gitu rasanya kan hati ini sedih teman-teman meskipun kita gak punya duit pengen mengasih gitu teman-teman tapi ditolak rasanya sedih banget sumpah saya pernah gift itu ditolak itu sedih banget teman-teman meskipun kita gak punya pengen ngasih masa ditolak gitu maka dari itu ketika kamu ingin memberi memberi yang layak lah untuk diberi yang mau kelihatannya dia mau diberi kasih aja teman-teman enggak semua orang itu bisa menerima pemberian dari kamu nah ini makanannya mie cukup dengan mie dengan satu telur satu telur itu seperempat itu dapat tempat tapi di bagi dua harganya itu dua telur itu tiga ribu berarti anggaplah ini seribu lima ratus dan ini anggaplah lima ribu lah lima ribu dengan air mineral kalau yang kecil ini sepertinya dua ribu berarti tujuh ribu lah kalau masak sendiri lebih murah gitu nah kamu sudah bisa bersedagah di apa cukup dengan ini nah muluk itu ajarannya Rasulullah teman-teman ya enggak ada tendoknya ini enggak ada tendoknya mie-nya pun cukup pakai mie keriting gitu teman-teman meskipun kamu niatnya memberi tapi kalau tidak sesuai target maka kecewa kamu sendiri teman-teman kasihlah yang benar-benar membutuhkan kalau dia menganggap gimana ya sekarang kan banyak juga yang mas pada gitu kalau ada gini kalau ada di gailin orang gitu tapi saya terima teman-teman kalau meskipun ada apanya gitu itu pasti kelihatan gitu nah ini makanannya dan nasinya itu cukup dikasih santan kayaknya rasanya ada eh pandan kalau enggak santan nih mungkin pandan kali nah jika orang yang benar-benar membutuhkan kalau dikasih seperti ini dia cukup senang teman-teman tapi jika kalau kamu punya uang lebih ya kalau enggak punya uang lebih misal kamu bersetekas sedangkan kamu di rumah enggak ada makanan lebih baik kamu mengurungkan niat saja gitu kalau merasa cukup sudah bersedekah ya mungkin insyaallah akan ditambahin rejeki oleh Allah SWT itulah keyakinan seorang mu'min ya Islam ya jangan jangan menolak keyakinan itu teman-teman dan nasinya cukup banyak ini sama seperti di warung ya teman-teman tapi kalau di warung itu cuma campur kangkung tempe kering mie itu sudah 5.000 belum pakai telurnya kalau di warung mungkin dihargai 3.000 ini mungkin saja kalau enggak 2.000 karena enggak mungkin dong memasak itu enggak ambil untung gitu nih dihargai Hai masakan ini pun rasanya pepun pas gitu teman-teman pas-pas ya enggak terlalu rasanya itu enggak terlalu tinggi enggak terlalu rendah pas itu enggak terlalu yang mencolok enak banget enggak tapi biasa pas gitulah Hai nasinya banyak banget teman-teman nah cukup untuk mengisi perutlah ini masih banyak hai 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 Terima kasih telah menonton